Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Kembali lagi bersama channel Zona Pertanian Kali ini kita akan membahas tentang cara mengendalikan hama warang hijau pada tanaman padi Seperti apa pembahasannya saksikan videonya sampai selesai Dan tidak lupa kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe Mohon bantuannya untuk di like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih Warang hijau merupakan salah satu hama dalam sistem pertanaman padi yang menularkan penyakit Tungro Penyakit Tungro merupakan virus yang menyebabkan tanaman padi tidak mampu tumbuh dengan baik dan kerdil Sehingga berpotensi menyebabkan gagal panen Warang hijau banyak ditemukan pada sistem sawah irigasi teknis dan ekosistem tadah hujan Dan jarang sekali dijumpai pada ekosistem padi gogo Warang hijau menghisap cairan dari dalam daun bagian pinggir Warang hijau tidak menyukai pelepah ataupun daun-daun yang berada di bagian tengah Warang hijau menyebabkan daun-daun padi berwarna kuning sampai kuning oranya Serta penurunan jumlah anakan dan pertumbuhan tanaman yang menghambat atau mandek Pemupukan unsur nitrogen yang tinggi sangat memicu perkembangan warang hijau Pemupukan N berlebihan menyebabkan tanaman menjadi lemah Mudah terserang warang hijau sehingga memudahkan terjadi infeksi Tungro Karena itu penggunaan pupuk N harus berdasarkan pengamatan dengan bagian warna daun BWD untuk mengetahui waktu pemupukan yang paling tepat Warang hijau umumnya dikendalikan dalam satu paket dengan pengendalian Tungro Salah satu langkah untuk mengendalikan warang hijau dan virus Tungro yaitu Dianjurkan untuk menanam varietas padi yang tahan terhadap Tungro Berikut ini beberapa varietas yang tahan terhadap Tungro Anjuran varietas untuk daerah Jawa Barat adalah Varietas IR 20, IR 30, IR 26, IR 46, IR 32, Citarum, Serayu, Semeru, Ciliwung, Asahan, Kerueng Aceh, Bengawan Solo, Barumun dan Klara Anjuran penggunaan varietas untuk Yogyakarta dapat menggunakan varietas IR 32, IR 36, IR 38, IR 47, IR 66, IR 67 IR 78, IR 70, IR 72, Semeru, Ciliwung, Asahan, Kerueng Aceh, Bengawan Solo, Barumun dan Klara Sedangkan untuk daerah Jawa Timur dan Bali dianjurkan varietas yang digunakan adalah IR 66, IR 68, IR 70, IR 72, Barumun dan Klara Dan untuk Jawa Tengah dapat menggunakan semua varietas Ada pun untuk NTB dianjurkan varietas yang ditanam adalah Tukat, Balian, Tukat Petanu, Tukat Unda, Kalimas, Bondoyudo Selain menanam varietas padi yang tahan terhadap warang hijau dan virus Tungro Melakukan pengendalian menggunakan insektisida juga perlu dilakukan Berikut ini beberapa insektisida yang ampuh untuk mengatasi hama warang hijau Yang pertama yaitu, insektisida berbahan aktif Pimetrozin Salah satu contoh merek dagang insektisida berbahan aktif Pimetrozin yaitu Plenum 50WG Yang kedua yaitu, insektisida berbahan aktif Imidacloprid Salah satu contoh merek dagang insektisida berbahan aktif Imidacloprid yaitu Besvidor 25WP Yang ketiga yaitu, insektisida berbahan aktif Vipronil Salah satu contoh merek dagang insektisida berbahan aktif Vipronil yaitu Regen 50SC Yang keempat yaitu, insektisida berbahan aktif BPMC Salah satu contoh merek dagang insektisida berbahan aktif BPMC yaitu Basa 500EC Dan yang kelima yaitu, insektisida berbahan aktif MIPC Salah satu contoh merek dagang insektisida berbahan aktif MIPC yaitu Mipcinta 50WP Dan cukup sekian pembahasan kami tentang pengendalian hama warang hijau dan virus Tungro Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian Dan terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh